Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, sering juga disebut Koalisi Kependudukan atau KK, merupakan organisasi sukarela yang bersifat terbuka, nirlaba, independen, mandiri, integritas, akuntabilitas, dan berwawasan gender dan profesional. Koalisi Kependudukan ini mempunyai peran dan fungsi sebagai lumbung pikir dalam mengembangkan konsep-konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Secara aktif, organisasi ini juga akan memberikan pendidikan kependudukan bagi masyarakat, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, menjadi pusat studi dan informasi serta sarana pertukaran informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam kondisi ini, saya ingin menyatakan persoalan KPD, karena di parama itu kan bilang urusan KPD, urusan Biosontik, kontrasepsi, bukan itu saja. Persoalan kami bagi pemerintah, bagi BKKB, bagi kita semua orang-orang di perubahan tinggi, kawan-kawan NGO semuanya, bagaimana memahami urusan keluarga perancana itu tidak menggunakan peranikmalam. Tetapi urusan KPD itu tidak segera membicarakan soal kontrasepsi, tapi bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kualitas kehidupan manusia salah satunya adalah bagaimana adik-adik yang ada ini bisa menciptakan kehidupan yang berjalanan. Karena bagaimana juga, peran polisi adalah sebagai mitra pemerintah, bagaimana dia bisa menjadi pinteng atau tangki pemikir terhadap kepentingan-kepentingan kependukan. Termasuk tadi yang saya katakan tidak segera persoalan kontrasepsi, anak luar, tapi bagaimana kesehatan, pendidikan, tenaga kerja yang di Tabalong menjadi lebih baik. Lebih dari 10 tahun terakhir, angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong hampir tidak terkendali. Karena sejak otonomi daerah, persoalan yang berkaitan dengan keluarga berencana dan kependukan ini menjadi terabaikan. Kita tidak tahu lagi pertumbuhan penduduk kita hampir-hampir tidak terkendali. Urusan bagaimana meminah keluarga prasejahtera menjadi sejahtera 1-2, hampir-hampir tidak kita lakukan. Nah oleh sebab itu ini momentum, nah makanya Tabalong menjadi kuang rumah harganas tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, saya maksudkan sebagai momentum untuk banggitan kembali bagaimana kita memberikan perhatian yang lebih besar kepada keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Ada satu harapan saya kepada Koalisi Kepenudukan ya, sering-sering melakukan seminar rohkakalia dalam merata mengingatkan kita semua tentang pentingnya bagaimana kita menekan pertumbuhan penduduk, bagaimana kita membina keluarga prasejahtera. supaya semuanya ini menjadi ingat bahwa itu menjadi tugas penting kita bersama. Nah tiga, bagaimana nanti pengurus Koalisi berkoordinasi dengan SKPT yang terkait dan pada dasarnya Pemerintah Tawar dan Tabalong tentu akan membantu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Koalisi Kepenudukan ini. Dalam susunan kepengurusan Koalisi Kepenudukan dan Pembangunan Kabupaten Tabalong masa bakti 2016-2019, Haji Jauher Arifin dilantik sebagai Ketua Umum dan Haji Bahru Ilmi sebagai Wakil Ketua. Itu nanti akan membentuk yang namanya Koalisi Remaja Kepenudukan. Itu nanti terdiri dari kawan-kawan generasi muda, KNPI, RSM. Kemudian yang kedua, kita akan membentuk yang namanya Koalisi Mahasiswa Kepenudukan. Itu yang tahap pertama. Nah kemudian tahap kedua, nanti kita akan melakukan pelaksanaan K. K itu kan komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah ini dengan harapan dukungan dari pihak Pemerintah Daerah, kami nanti dari Koalisi ini akan berbagi tugas masing-masing bidang itu. Agar, ya paling tidak mengurangi lah. Dari tadi yang dikatakan pernikahan dini itu paling tidak mengurangi itu. Dan diharapkan Tabalong itu memiliki kualitas hidup masyarakat itu yang baik dan berkualitas. Nah selebihnya nanti kami akan melakukan seperti Pak Bupati harapan Pak Bupati kalau ada seminar, ruka karya yang berkaitan dengan pendidikan kependudukan. Diharapkan kedepannya organisasi ini akan mampu mewujudkan visi dan misinya sekaligus memberikan yang terbaik untuk pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tabalong. Dan semoga organisasi ini dapat mengemban amanah dan melaksanakan program-program kerjanya dengan baik. Dari Tanjung, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!